Semua tidak ada artinya ketika tidak mendirikan solat lima waktu. Bapak bangun satu masjid karena dermawan. Bapak sabar dalam rumah tangga, sabar menghadapi istri. Tapi tidak solat, semua kebaikan-kebaikan itu tidak ada gunanya. Puncak kemaksiatan kita kepada Allah adalah melelekan solat. Dan puncak penghambaan kita kepada Allah adalah solat. Apa alasan kita tidak mau solat? Ada orang biasa bilang, tidak penting solat, yang penting hatimu. Kalau ada yang bilang begitu, tanya siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad paling bersih hatinya. Nabi Muhammad paling baik ahlaknya. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Saya sakit Ustaz. Adakah kalah sakitnya Nabi Ayyub AS? Seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat, tapi beliau tetap beribadah kepada Allah. Saya kaya Ustaz. Adakah kalah kayanya Nabi Sulaiman AS? Yang pekerangan rumahnya satu diantaranya adalah kerikil-kerikil emas. Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Saya cerdas Ustaz. Adakah kalah-kalah cerdas Nabi Nuh AS yang bikin perahu di atas ketinggian mu? Beliau semua, manusia pilihan, tetap sujud beribadah kepada Allah. Saya tidak bisa kena air Ustaz. Boleh Allah kasih toleransi, Allah kasih keringanan. Silahkan kau tayamu. Saya dalam perjalanan Ustaz. Silahkan kau solat di atas mobil. Tidak tahu kiblatnya Ustaz. Mengarah kemana saja. Boleh. Saya di atas perahu Ustaz. Boleh. Kiblatnya di mana? Lihat matahari terbenam. Sudah lihat, Allahu Akbar. Matahari terbenam. Tiba-tiba perahu bu goyang. Tidak usah juga kau goyang-goyang lagi begini. Apa lagi? Saya tidak bisa berdiri. Allah kasih keringanan. Silahkan kau duduk. Tidak bisa duduk. Baring. Tidak bisa baring. Solat pakai isarat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Tidak bisa juga. Solat dalam hati. Masih tidak bisa. Bungkus kain putih. Bawa di kubur.